Hai peserta, waktunya berkumpul Baiklah peserta, jadi kali ini aku mau melakukan unboxing dan juga first impression dari gadget yang barusan saja aku beli Disini aku beli gadget iPhone 13 series Dan iPhone yang aku beli itu adalah iPhone 13 biasa Karena ada beberapa pilihannya Jadi mulai dari iPhone 13 mini, biasa, Pro dan Pro Max Seperti itu Nah barang ini itu aku beli seharga Rp14.999.000 di Airphone Store Banyuwangi Nah kebetulan ini unboxing yang kedua ya Jadi tadi juga sudah sempat di unboxing oleh petugas dari Airphone Karena untuk melihat kelengkapan dan dari kondisi gadgetnya itu sendiri Dan tadi sudah disetting-setting awal sehingga tadi aku minta untuk dimasukin lagi Karena mau aku buat video first impression dan unboxingnya Nah pertama yang akan kita lihat itu adalah dari boxnya Jadi sejujurnya ini adalah pembelian iPhone ku yang kedua Sebelumnya aku sudah pernah beli iPhone 5 di tahun 2016 Padahal iPhone 5 itu sudah keluar mulai dari tahun 2014 ya Kalau enggak 2012 aku lupa Dan itu beli karena pengen aja ya Nah yang ini beli karena pengen beliin istri Kayak gitu ya Sayang istri, sayang anak Kayak gitu Nah kemudian disini Di pembelian ku yang kedua ternyata sudah banyak berubah Jadi pertama yang kita lihat adalah Untuk ukuran boxnya itu Dia sudah lebih tipis Kayak gitu ya Jadi bisa kita lihat disini Lebih tipis ya Nah kalau kita lihat di bagian depan Mungkin kalau zaman dahulu iPhone 5 itu Cover depan boxnya itu adalah bagian depan handphonenya Kalau ini adalah bagian belakang dari handphonenya itu sendiri Jadi bisa dilihat disini ada gambar iPhone 13nya Dengan kamera diagonal yang sangat ikonik ini ya Dan ini kalau dipegang ya Ini dipegang itu timbul Jadi dipegang timbul di bagian kamera Ini unik loh ini unik Unik sekali Kalau di bagian flash dan ininya Yang ini gak tau ini apa ya Ini enggak Nah disininya juga timbul Oh serta Disini juga timbul Di bagian bump kameranya timbul Di bagian lensa kameranya juga timbul Jadi ada tiga level ya Untuk desain bagian depan box dari iPhone 13 ini Dan disini ada logo Apple-nya Karena ini di bagian belakang Seperti itu Kalau kita tarik kesini Ini ada logo Apple juga Hologram seperti ini Lalu kalau kita geser ke kiri Ada tulisan iPhone disini Juga hologram Seperti itu Lalu kita balik lagi geser Ada logo Apple juga Lalu kemudian kita geser Ada logo iPhone juga Jadi untuk tampak depan dan kiri Atas kanan bawah Seperti ini ya teman-teman Ini menarik sih untuk boxnya Jadi lebih premium Lebih tipis Lebih simpel dan lebih ringkas Nah kalau kita lihat di bagian belakang Nah disini Ada kartu garansi ya Aku tarik aja dulu Nah disini ada beberapa informasi iPhone 13 Desain by Apple in California Assembled in China Jadi diproduksi oleh China ya Jadi yang ngaku Handphone-nya iPhone Buatan Amerika Sorry to say Ini adalah buatan China Meskipun dikembangkan oleh Amerika Seperti itu kok Jadi rasis ya Dan ini ada keterangan-keterangan ya Seperti ini Meliputi Isi-isi kotaknya iPhone 13 Dan kabel USB Bisi ke lightning Adapter daya Dan headphone dijual terpisah Jadi cuma dapat kabel Makanya kenapa kotaknya tipis Seperti itu Ada teknologi seluler GSM 5G Dan kabarnya 5G Untuk iPhone sudah bisa digunakan Wifi Bluetooth NFC Dan GPS Seperti itu Kemudian Memerlukan paket layanan kabel Oke lah Blah-blah Akses internet Seperti itu Dan ini adalah bahasa Inggrisnya Nah ini ada Importernya PT ERA Jaya Suasembada TBK Blah-blah Dilarang melakukan Perubahan spesifikasi Tanda pendaftaran Nah ini ada keterangannya iPhone 13 Pink 128GB Seperti itu Ini ada sticker-sticker Jadi ada ini Waktu di unboxing tadi Pertama ada kayak Segelnya disini Sudah dibuka Oke Tanpa berlama-lama Mengagumi kotaknya Yang sudah semakin Simple dan mewah Langsung kita buka aja Bismillahirrahmanirrahim Nah disini Kita bisa lihat Unitnya ya Teman-teman Kita lihat Unitnya seperti ini Langsung aku taruh Dulu aja Nah di dalamnya ini Kita bisa lihat Ini ada Kantong Desain by Apple In California Di dalamnya ada Sim ejector Kemudian ada Kertas-kertas Terkait petunjuk teknis Lalu Ada kertas petunjuk teknis Garansi terbatas Berbahasa Indonesia Nah ini juga ada Stiket Tapi cuma satu Bisa teman-teman Tempel di Mobil atau motor Atau kalau perlu Dijidat dari Teman-teman ya Seperti itu Lalu di bawahnya Ada kabel Nah ini kabelnya Adalah Dari Tepsi Ke lightning Nah ini yang disayangkan Sekarang jamannya Sudah Tepsi Ke Tepsi Atau bahkan Tepsi aja Ke micro USB Biasa Tapi masih pakai Tepsi ke lightning Seperti itu Dan disini sudah kosong Tidak ada Apapun Jadi untuk isi boxnya Secara umum Hanya ada Surat-surat Kabel Dan juga unitnya itu sendiri Nah ini akan aku rapikan Untuk kemudian Kita melihat Impresi awal Atau first impression Dari iPhone 13 Warna pink Jadi kita sudah bersama Dengan unitnya Ini kita lihat Di bagian belakang Jadi disini Kita bisa lihat Untuk desainnya Secara keseluruhan Itu masih Mengikuti desain iPhone 12 Seri Jadi dengan Bentuk sudut Yang membulat Seperti ini Lalu Kemudian Ada logo Apple Di bagian tengah Berwarna hologram Dan ini Terbuat dari Kacat Dari Corning Gorilla Glass Atau mungkin Dari bawah Apple Aku kurang tahu ya Dan disini ada Kamera bump Ada dua lensa kamera Yang melintang Dengan flash Di bagian kanan atas Dan juga Ini sepertinya Speaker ya Kalau tidak gitu Mikrofon Untuk kamera Aku kurang tahu ya Seperti itu Dan Ini warnanya Adalah warna pink Dan warna pinknya itu Tidak pink yang menyala Pinknya itu Lebih ke arah kalem Lebih ke arah warna pastel Dan kalau di Kameraku ini Yang buat aku rekam Malah kelihatan Seperti putih Kayak gitu ya Dan kalau kita lihat Di bagian samping Disini itu Sudah pakai Aluminium Aluminium Dengan ada garis Antena ya Garis antenanya Di Sebelah Sini Atas Dan juga Di bawah Dan ini ada Tombol power Tombol power Di bagian kanan Lalu kemudian Ini ada Port lightning Dengan speaker Di bagian bawah Dan ini Speakernya stereo Lalu kemudian Di bagian samping kiri Ada antena Dan juga ada Slot untuk Kartu SIM Dan ini Tidak Memiliki slot microSD Ya kawan-kawannya Jadi gak usah Ditanya ya Lalu kemudian Ada Tombol untuk Volume up Dan volume down Lalu kemudian ada Apa ini ya Tombol untuk Silent Shortcut untuk Silent Seperti itu Lalu ada Antena Dan di bagian atasnya Ini hanya ada Antena Ada seperti ini ya Lalu Disini Kita bisa lihat Masih Disagel oleh Kertas Sampolnya ya Tadi sebenarnya sudah dibuka Tapi dipasang lagi Sama baginya Kita langsung Buka aja Seperti itu Nikmatnya itu Ya sudah tidak Begitu berasa Nah kalau kita lihat Di bagian Depan Ini dia itu Ada Kamera depan Resolusinya Aku belum cek ya Nanti akan Aku jelaskan Di Indepture Waduh Indepture Kemudian ada Sensor-sensor Untuk Melakukan Aplikasi Atau Perintah Face ID Dan ini Layarnya sudah Dari Kaca juga Ya pasti lah ya Aku gak tahu Pakai Gorilla Glass Atau Bawaan dari Apple Gak paham ya Dan ini Speakernya stereo Di atas Ini mungkin Speaker satunya Langsung aja Kita Nyalakan Ini Kita sudah Masuk di Halaman awal Jadi seperti ini Tampilannya Jadi kalau Aku jelasin lagi Di bagian Depan ini Ada Notch Yang itu Seperti Di seri sebelumnya Tapi Notchnya ini Kalau lihat dari Reviewer sebelah itu Lebih Kecil Secara Lebar Lebih tebal Seperti itu Jadi Dibikin Lebih manis Biar Tidak terlalu Panjang Dan Untuk Tepian Tepian Ini Terhitung Cukup tipis Untuk produk iPhone 13 ini Secara Tampilan Ketika digenggam Itu juga Sangat enak Karena Untuk Ukuran layarnya Sendiri Ini adalah Kurang lebih 6,1 Inch Jadi kalau iPhone 13 Mini itu Dia Sekitar 5,4 Kalau ini 6,1 Inch Jadi ini Adalah Menurutku iPhone 13 Yang paling Pas Untuk Dimiliki Jadi mungkin Itu adalah Unboxing Dan First Impression Dari iPhone 13 Mudah-mudahan Bermanfaat Insya Allah Nanti akan Ada Video Review Lebih Dalam Mengenai iPhone 13 Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima kasih